Tengok di terong juga ya, terong apa namanya, wartel juga sampai berakar-akar begini. Ini bisa ditanam ini. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di sini, mungkin di Indonesia sekarang lagi malam pas waktu saya recording video ini. Dan selamat malam di sana. Nah teman-teman, hari ini kebetulan saya lagi jengkel sekarang. Jengkelnya gak banyak sih, sedikit. Karena kebetulan hari ini saya mau balas-balas komen daripada kalian. Tapi internet kita lagi down satu area sini. Ketidaknya yang saya tahu teman-teman saya yang tinggal di daerah sini itu juga komplain kalau network yang kita pakai sama-sama down sekarang. Jadi kita gak boleh hidupkan TV karena TV pakai cable yang sama. Jadi gak ada internet. Jadi saya gak bisa, ini gak bisa apa namanya, gak bisa balas-balas komen, gak bisa upload video, gak bisa pergi ke Instagram. Dan lain sebagainya. Sama dengan data handphone saya juga. Jadi satu network ini semuanya down. Gak tahu ada cable yang rusak apa enggak diantara sini-sini itu gak jelas lah. Pokoknya sudah berlalu berapa jam? 5 jam. Daripada pagi sampai sekarang ini udah setengah 12. Nah jadi daripada saya pusing-pusing mau buat kerja, mau buat yang related pada internet gak bisa. Saya mau masak teman-teman, saya mau masak tauco aja lah daripada pusing-pusing saya kan. Ini saya mau masak udang tauco terong, terong hijau yang saya beli di supermarket Asia. Itu kemarin saya beli 2 minggu yang lalu kayaknya. Tapi masih ada sekarang masih segar, masih hijau. Saya siapkan dulu bahan-bahannya, saya tunjukkan kalian. Habis itu mungkin saya nanti akan bercocok tanam di belakang. Karena kebetulan beberapa hari ini musim hujan. Jadi saya gak bisa melihat tanaman-tanaman yang kita tanam beberapa minggu yang lalu, tahun bulan lalu. Jadi saya mau ngecek dulu, memastikan bahwa tanaman itu gak kebanyakan air dan gak mati ya. Karena saya gak kunjungi mereka pun udah beberapa hari. Oke nanti saya mau ke belakang juga, mau melihat tanaman kita, saya awal fit apa tidak. Jadi sekarang saya memasak aja dulu guys, daripada saya pusing, suntuk-suntuk, nunggu-nungguin si internet ini gak tau kapan hidup. Oke saya siapkan dulu bahan-bahannya teman-teman, nanti saya tunjukin kalian. Karena kebetulan Netena juga lagi tidur sekarang. Oke saya lanjut aja ya. Nah, lihat nih teman-teman. Ini udang yang saya akan, ini kan nanti akan tauco dengan si terong hijau ini. Tadi ini saya mau pakai kerang, tapi saya tengok di kulkas kerang saya udah habis. Saya lupa mau beli. Dan ini cabai-cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, cabai bawang putih, bawang merah, dan tomat. Dan ini jago, nanti saya mau buat bakwan. Saya mau buat bakwan dengan ini ada daun bawang tuh kan. Kalian lihat, saya beli. Tapi ini kalau beli banyak di Costco begini ya. Tengok di terong juga ya. Terong apa namanya? Wartel juga sampai berakar-akar begini. Ini bisa ditanam ini. Gara-gara saya beli banyak. Jadi yang makan itu kadang-kadang saya gak masak loh. Jadi sampai tumbuh begitu kan. Nah, ini bahan-bahan yang kita akan eksekusi teman-teman. Saya mau buat bakwan, saya mau buat tauco, terong, udang. Oke, marilah kita masak ya. Nah, ini kayaknya jagungnya teman-teman. Saya akan rebus dua batang, dua jagung. Dan yang duanya lagi saya akan buat bakwan. Karena kalau saya gak masak nanti, ini takutnya. Tengok kalian, udah hitam begini kan. Di dalam masih bagus sih. Cuma saya takut udah rusak duluan. Nanti rasanya kurang-kurang juga. Nah, jadi kita akan rebus dia dua. Dan kita akan, ini apa namanya? Ini akan bakwan dua lagi. Ini empat temari saya beli di toko Asia ini sudah dua dolar. Dua dolar lagi. Dan saya mau mencobain bumbu bakwan yang saya beli dari supermarket Indonesia. Biasanya saya buat bumbu bakwan ini sendiri. Cuma tepung, air, garam, dan peras. Saya pakai kabu ayam. Tapi kali ini saya mau pakai tepung yang saya sudah tepung siap saji, teman-teman. Saya mau coba pertama kali saya pakai. Saya mau lihat dulu enak apa enggak. Saya rajang-rajang dulu ini, guys. Nangis. Kenapa sih ngiris-ngiris bawang aja udah nangis ya? Belum disuruh lagi cari makan. Oke, teman-teman. Adik udah bangun tuh. Dia baru aja selesai makan jagung. Saya kasih tadi jagung yang sudah diterbus itu. Saya kasih dia. Tuh ada jagung sedikit sisanya, dek. Dia baru makan jagung. Nah, saya tadinya itu rencana masak... Apa? Masakan yang saya mau masak hari ini. Yang mau masak sekarang itu mau dimakan siang. Dan ternyata seperti biasa. Kalau saya masak pagi sampai ke sore itu nggak selesai ya. Karena begini. Saya netenya sudah bangun. Pas waktu saya lagi... Ini nih, guys. Lagi merajang-rajang. Dia lagi motong-motong tuh. Dia udah bangun. Nah, akhirnya saya mau makan... Itu cabai naku. Cabai panas. Pedas. Nah, ini akhirnya saya makan ini, teman-teman. Saya makan ini dulu untuk makan siang. Nah, ini saya mau makan ini. Saya baru aja ini goreng telur. Itu rebus sayur kol. Dan hati empelah yang saya sudah bekukan kemarin. Jadi saya di-frost hari ini. Dan ini sambal saya. Itu adalah sirup saya. Kita mau makan lanjut dulu, guys. Oke, guys. Kembali lagi dengan saya. Ini tali BH juga udah keluar. Dan 0-0-0-0 dia di sini. Mama sekarang lagi jengkel. Ini soalnya internet masih juga belum menyala. Dan Nathaniel ini is not cooperate. Karena dia ingin nonton TV juga. Gak bisa. Cable kita rusak juga. Cable gak ada internetnya. Jadi kita gak bisa hidupin. Biasanya Nathaniel akan nonton TV. Jadi saya bisa masak. Tapi disebabkan internet, hari ini gak ada network down. Jadi TV gak hidup. YouTube gak bisa nyala. Nah, sekarang ini ada Nathaniel. Udah berkeliaran di dapet ini. Apa? Apa, apa, apa? Apa, cindih? Apa? Apa? Halo, belak. Mali dia. Oke, ini bahan-bahannya finally saya sudah sediakan ya, guys. Sekarang saya akan tunjukkan kalian. Apa kerjaan saya tadi sama berjam-jam di sini. Sekalian jaga anak. Ups. Uuh. Uuh. Yuk, moro sih. Nih, dia aman. Dia minum air. Minumlah. Gak mau moro. Jadi mau apa? Milih pula loh. Mau apa, nak? Mau apa? Oh, mau water dimana? Mau water. Oh, pilih botol. Oke, oke. Nah, lihat ini pemirsa. Dia tukar botol. Dia tadi gak mau. Yang hijau gak mau. Mesti botol kakaknya juga diminum. Pake pink-pink. Hah, pake botolnya gak mau. Di botol kakaknya juga dipilih loh. Oke lah. Ini bahan-bahan kita, guys. Ntar ya. Nih. Ini untuk bakwan. Saya sudah potong-potong semuanya. Iris-iris. Ada udang, jagung, daun bawang, wartel. Dan di sini itu saya ada powder yang saya bilang tadi. Saya mau coba ini tepung. Tepung sudah siap saji. Saya akan ikuti instruksi yang di belakang ini ya. Oke, dan di sini ada udang. Untuk kita masukkan ke dalam nanti tauco. Ada juga di sini terong. Ini bawang gak masuk kira. Soalnya kebanyakan bawang. Nanti saya bawa ketia. Jadi gak usah. Ini nanti mau saya masuk kembali ke kulkas. Nah, ini ada terong hijau. Dan ada petih. Ada ini telur dadar. Yang nanti saya akan mau dadar telur. Maksudnya sudah saya masukkan bawang putih, bawang merah, cabai, dan daun bawang. Dan di sini ada bawang putih, bawang merah. Cabai hijau, cabai merah. Daun bawang, tomat. Dan inilah di sini tauco kita. Jadi saya pakai tauco yang ini ya, guys. Karena yang tauco ala-ala Indonesia itu saya gak bisa dapat. Di sini. Jadi saya pakai tauco yang ini. Dan di sini ada dua kuali kita. Satu untuk telur, satu untuk tauco. Dan nanti kita akan buat bakwan ini kemudian setelah semuanya selesai. Begitu, guys. Oke, marilah kita masak, teman-teman. Selagi Nathaniel masih bekerja sama. Lihat tuh, Nathaniel. Dia sendiri yang hidupkan TV ini. Kalian lihat TV begini. Dia gak ada apa-apanya. Gak boleh, nakku. Dia udah berusaha loh ambil remote control di sini. Gak bisa, sayang. Gak ada internet. Tengok itu. Kabel juga gak ada. Kalian tengok ya. Hah. Apa itu? Hah. Gak ada. Beginilah TV kita. Gak ada isinya, nakku. Gak ada internet. Gak ada kemud juga gak ada. Nanti ya. Kita telpon dulu mereka ya. Kita hajar dulu mereka, oke? Oke, teman-teman. Saya mau tumis ininya dulu. Tumis bawang bawang, cabainya. Dulu terlebih dahulu yang ini ya. Habis itu nanti baru saya akan telur, dada telur ini. Dan selanjutnya kita akan buat bakwan. Nanti tepung ini pakai tepung. Jadi saya akan tumis ini dulu. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabainya. Oke? Biar nanti cabainya gak begitu lagi. Jadi saya masukkan di sini. Next, kita masukkan daun. Kita masukkan udang. Oke, ini sudah pun begini. Selanjutnya kita masukkan terong. Dan peti. Selanjutnya kita masukkan tocu ya, teman-teman. Tocu di sini itu agak aneh sedikit. Dia gak asin. Jadi saya akan masukkan cukup lebih banyak sedikit. Begini. Biasanya saya masukkan 2 sendok penuh kek tadi tuh ya. Ada 2, begini. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi guys. Biasanya begitu. Baru saya masukkan garam dengan kaldu. Kalau siapa yang gak mau kaldu bisa di-skip. Kalau saya, saya selalu pakai kaldu sedikit. Biar rasanya lebih gurih. Dan nanti kasih sedikit gula. Ini kita udah masukkan tadi semua bahan-bahan untuk si tojo, terong, udang. Itu aja bahan-bahannya sekarang tinggal tunggu dia matang. Baru kita akan angkat. Karena kan terong ini kan ngambil masa sedikit. Ngambil waktu sedikit ya untuk dia lebih empuk. Jadi kita biarin aja. Dan meantime, selagi nunggu ini matang. Maka kita akan, ini, dadar si telur. Ini udah selesai, tengok nih. Cepat banget kan. Kalau udah semua digeris-giris. Kejadian kita udah praktis. Tinggal masukkan, masukkan. Masukkan, habis itu selesai. Habis itu saya cuci-cuci piring. Baru kita buat si bakwan ini ya guys. Kita buat terakhir. Karena Isabella juga suka bawaan ini, maka nanti saya akan buat bayi itu karena, 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 karena itu lalu saya buat banyak. Jadi ini ada air di sini juga. Dan di sini ada tepungnya. Bentar lagi saya akan adon mereka. Saya masukkan telur dadar dulu ya. Oke teman-teman, ini kita masukkan tepung, tepung sasa tadi ke dalam. Tepung, tepung bakmon ya. Terusnya masukkan air. Jadi saya ikuti instruksinya aja dari sini. Kita masukkan semuanya. Ini sebenarnya tadi diaduk dulu dalam air, tepungnya. Tapi saya buat balikannya. Masukkan ke dalam ini, baru kita gaul. Kini telur dadar juga sudah matang, teman-teman. Dan ini juga sudah mau hampir matang. Terus saya baru kasih dia tadi kaldu sedikit. Nah ini juga udah mau matang. Ini kita mau angkat. Tuh, udah layu soalnya sayurnya. Dan ini tadi bakmon yang saya sudah adon begini. Nah ini biasanya saya akan goreng nanti kalau kita udah ready mau makan. Jadi dia ga lembek. Jadi ramut kan. Jadi ini saya akan masukkan ke kulkas dulu. Nah kalau saya goreng nanti ini kan awal duluan. Takut saya nanti dia akan lembek. Ga enak. Jadi ini kita akan goreng kemudiannya. Baru kita makan guys. Ini saya masukkan ke kulkas dulu. Ini saya sudah begini ya. Udah pas banget ini. Mudah-mudahan enak. Soalnya saya ga rasain. Juga belum digoreng ya. Saya ga mau rasain begitu. Karena ada udang mentah. Jadi saya ga mau cicipi begitu. Nanti tunggu saya goreng dulu. Saya buat taste test. Oke. Masuk udang kulkas. Terus sisanya nanti guys. Kita akan buat besok. Biasanya saya buat adon begini. Kalau ga habis besok saya bisa masak lagi. Jadi kita masak. Kita goreng secukupnya aja. Ini udah selesai. Oke. Nah sekarang kita masukkan tomat, daun bawang. Baru kita selesai. Nah cuci-cuci habis ke makan. Nih kalian lihat saya turun. Jangan menjerit bilang mantap. Nih dia kalau makan anggur itu. Di begini. Sisanya dimasukkan dia kesini. Karena dia ga mau makan ininya. Kulit-kulitnya. Tapi kalau di kupasi juga. Atau begini. Udah lah ga usah serain tuh kan. Biar bisa mama masak. Mama begini loh sekali loh. Akhirnya nanti ujung-ujungnya. Saya akan epelin di satu rumah. Gara-gara ini lengket. Lengket. Udah lah nak. Jangan dimain-main nih saya. Udah. Nah ini tocinya jadi begini ya teman-teman. Ini saya tadi sudah rasain. Udah semuanya udah pas. Jadi sekarang saya akan angkat dia masukkan ke dalam. Ini ke dalam mangkuk. Nah ini kita masukkan ke kulkas ya teman-teman. Nanti kalau udah seles. Udah kita siap-siap mau goreng. Baru kita keluarin dia. Nah ini kita lagi di jalan. Loku sekolah Isabella. Mau menghadiri. Temu janji dengan guru ini ya. Guru giftednya. Gifted kelas. Bukan kelas yang biasa ya. Bukan kelas 2. Isabella sekarang kelas 2. Tapi dia ada kelas tambahan. Yaitu gifted program. Masuk ke dalam itu. Jadi kita mau menghadiri itu. Ada temujanji ke Isabella. Mau nunjukin kita segala sesuatunya gitu. Dengan teman-teman yang lain. Pokoknya kita mau ke sekolah Isabella. Itu ya. Mama juga gak tau. Ngapain kita di dalam itu nanti. Oh just like last time. Oh oke. Jadi ceritanya kita mau ke sana. Nanti Isabella akan nunjukin ini. Memperkenalkan kita dengan gurunya itu. Ini itu ini itu. Ini itu. Ini pada kuda. Mereka terlambat kuda. Oke gitu teman-teman. Jadi setelah saya dari situ nanti baru saya akan makan malam. Karena saya tadi gak mau makan dulu sebelum pergi. Karena itu saya ada petih. Jadi saya takutin guru saya ini bau nafas kan. Jadi gak enak soalnya. Nanti gue mau sama gurunya. Saya baru makan petih. Jadi saya pikir udah saya ke sekolah dulu. Nanti habis pulang dari sana. Baru saya makan malam. Makan petih yang tadi. Jadi kalau bau juga yang cium suami saya ya. Si Daddy. Jadi gak masalah. Jadi gak ada gurunya cium. Saya kayak bau nafas nadal gitu. Nah oke nanti saya makan it guys. Sampai itu gak tau kita mau ngapain. Oke lanjut yuk. Oke kita udah masuk ke sekolahan. Tinggal mencari kelasnya. Nah itu kakak. Ini Isabella nunjukin juga tuh. Daddy serius banget. Ini Isabella punya prakaria itu. Ini lukisannya. Isabella. I told you it would be creepy. I told you it would be creepy. That's our idea. Liv what are you painting Liv? What is it? The power is I am... Nah inilah penyebabnya itu tadi internet kita rusak. Kalian tengok ini. Ini kabel orang-orang. Nah itu tuh tuh tuh. Ini ternyata disini Verizon. Nah ini Verizon. Nah itu. Orang mau perbaiki itu guys. Nah itu gak gitu.